Intro Belum lama diketahui Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati menjalani ibadah umroh. Suami Ririn Ekawati itu mengaku merencanakan ibadah umrohnya sekaligus bulan madu lantaran sebelumnya sempat gagal berbulan madu bersama istri tercinta. Ibnu memilih menjalankan ibadah umroh di bulan suci Ramadan agar mendapatkan pahala berlipat. Selama di sana Ibnu dan Ririn pun berkeliling dengan sepeda motor mengunjungi berbagai tempat sehingga bertemu dengan teman-teman baru. Beginilah cerita keseruan Ibnu Jamil saat umroh bersama sang istri. Cepet juga bis umroh, Alhamdulillah dikasih kesempatan, rejeki, nikmat sehat, nikmat iman masih bisa disuruh datang ke rumahnya Allah, rumahnya Nabi. Sebenarnya ini perjalanan yang kita mau rencanain sama Ririn buat bis nikah ceritanya memang kita maunya umroh bulan madunya. Cuma memang waktu itu pandemi dan lagi ketat-ketatnya kita nggak bisa pergi ke mana-mana. Alhamdulillah sekarang semakin membaik, masa pandemi juga udah mulai. Kayaknya nih kita melihat satu titik cerah lah untuk bisa semuanya kembali normal. Dapetnya pas Ramadan ya? Dapetnya pas Ramadan. Dan katanya pahlanya berlipat-lipat. Buka puasa aja nikmat banget cuma pakai air zamzan dan kurma. Itu nikmat banget. Gue paling suka buka puasnya di luar PR kalau gue PR. Di Masjid Nabawi dan juga kalau di... Kan masal kan rame-rame. Iya rame-rame itu satu baris itu. Gak ada yang kenal tuh, ibu jamil, ibu jamil gak ada gitu. Oh iya, setelah itu ada. Anak-anak-anak mahasiswa sana. Ya, kita tinggal lihat langit itu transisi dari terang ke gelap. Itu nikmatnya luar biasa sambil denger azan. Kalau orang sana yang kita tahu dan juga saya juga diajarin, bukan diajarin sih, Jadi dikasih tahu sama Ustadznya di sana, sama Yudhaibnya. Dia bilang, orang Arab itu kalau kuasa agak berubah kehidupannya. Jadi malamnya hidup, nah paginya ke siang itu tidur. Jadi kita habis sholat subuh biasanya masih pada tutup toko juga. Nanti buka lagi pada zuhur. Kita alhamdulillah dapat kenalan temen deket, apa enggak maksudnya, temen baru, terus ternyata baik. Dundang makan juga? Dundang makan plus diajak jalan-jalan. Itu jalan-jalannya setelah ibadah. Jadi memang orang sana juga, yang tadi saya bilang, aktivitasnya itu lebih banyak malam setelah tarawih. Bisa tarohani? Tarawih selesai, baru bisa, wih mau kemana, nongkrong apa, segala macam-macam. Sampai jumpa di video selanjutnya.